Intro Ada maunya Sedekah ini harus kita melakukannya dalam situasi, kondisi bagaimanapun Dan ini tanda orang taqwa Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 134 Tanda orang taqwa yang pertama kata Allah dalam ayat ini Yang selalu bersedekah Dalam keadaan lapang maupun sempit Duit banyak sumbang mesti 100 juta Duit kurang sumbang 50 juta Duit kurang sumbang 1 juta Sesuai kemampuan Ini perintah Allah dan ini tanda orang taqwa Namun sedekah yang kita lakukan Tujuannya hanya libigo imardotillah Hanya mengharapkan ridho Allah Ini yang benar Sekarang Seandainya tadi Kalau gak salah denger Ipah bilang sedekah Biar menghadapkan ridho Allah Sedekah Biar saya cepat punya anak Sedekah Biar saya kaya Sedekah Biar saya sehat Boleh Boleh Asal jangan ngomong sama orang Yang salah kan begini Ada orang minta-minta Mending kalau gede ngasih duit 2 ribu Doain saya ya Biar panjang umur Biar banyak rojeki Baru 2 ribu Ngasih 10 ribu 100 ribu Niatnya karena Allah Bukan pengen balasannya pada orang yang bersangkutan Kalau kita bersedekah Minta sama Allah Ya Allah saya sedekah Biar sehat Ini doa Ini permintaan Ini harapan kita Boleh Boleh Kalau berharapnya hanya dari Allah Yang salah berharap dari orang Nambal ban Ini bang saya tambahin 5 ribu Doain ya Biar gak kempes lagi Dari orang dari Allah harapannya Orang Harusnya kita minta sama Allah Kalau anda ngomong Kayak Ipeh tadi Diomong-omong Diomong-omong Pahalanya Rontog Pakai G Rontog Anda lihat Di dalam surat Al-Baqarah 264 Ya ayuhalladzina amanu Latubatilu Sorakotikum Bilmanni wal'adzat Kalladi yunpiku Maklahu ria'annas Walayu'minu billahi Walyaumil akhir Pamataluhu Kamatari sopuanin Alehi turut Paksobahu Wabilun Pataraqahu Solda Hei orang yang beriman Jangan kalian batalkan Pada sedekahmu Dengan mengungkit-ngungkit Dan menyakiti hati orang menerima Seperti orang sedekah Ria Pamir Pengen dipuji oleh orang Seperti orang yang tidak beriman kepada Allah Tidak beriman dengan adanya alam ehrat Seperti tanah Yang disimpan dalam sepatu yang kecil Yang besar Licin Ketimpa hujan yang sangat besar Anda naruh tanah segenggam di atas batu Ketimpa hujan yang sangat besar Masihkah tersisa tanah tadi? Tidak Habis Diungkit-ungkit Jadi Yang namanya orang Bersedekah Ada tiga cara Lihat diri kita Satu Ini orang sedekah Yang diharap Hanya dunia Ya Allah Saya sedekah Biar naik jabatan Ya Allah Saya bersedekah Biar kepilih Jadi pemimpin anu Ya Allah Saya sedekah Biar sehat Hanya dunia Yang dia cari Ini Akhirat Tidak dapat Dalam surat Huda Kalau berfirman Kalau ada seorang manusia Yang dia kejar dunia Dan semua perhiasanya Aku berikan semua Yang mereka inginkan Dengan sempurna Tidak akan mengurangi sedikitpun Tapi di alam akhirat Mereka hanya neraka Tempatnya Tidak ada sisanya sama sekali Kenapa dunia Tidak Dua Ada orang yang bersedekah Ah saya mah sedekah Biarin deh Emang sih karena Allah Tapi pengen ini Pengen ini Pengen ini Artinya imannya berkurang Yang nomor tiga Yang benar Ikhlas karena Allah Anda lihat Dalam al-bayinah Ayat lima Tidak aku perintahkan kalian Ibadah kepada Allah Hanya ikhlas Memurnikan Ketaatan Kepadanya Makanya Kalau kita bersedekah Kalau pengen Dapat pahala banyak Minta sama Allah Tapi niat yang pertama Saya Karena Allah Apa kata Allah Barang siapa Yang meminjamkan hartanya Karena Allah Ikhlas Kata Allah Maka aku balas Dengan yang lebih banyak Dari itu Allah meluaskan rejeki Menyempitkan rejeki Bagi siapa yang dikehendakinya Ingat Kalian kembali Kepadaku Dalam ayat ini jelas Allah mengatakan Kalau ada orang bersedekah Niatnya karena Allah Diluaskan rejekinya Kalau ada orang Niatnya Pengen dipuji Cuma dapat pujian Dan semua bertanggung jawab Di hadapan Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati